Pemirsa Bawaslu, Kota Jambi, begajak masyarakat untuk menjadi pegawas partisipatif. Jika menemukan dugaan pelanggaran pada Pilkada 2024, masyarakat diimbau untuk berani melaporkannya dan Bawaslu menjamin kerhasian pelapor. Bawaslu RI memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran selama tahapan Pilkada 2024. Untuk itu, jajaran Bawaslu di sebuah tingkatan diminta untuk menerima semua laporan dari masyarakat dan mempertajam setiap laporan sebagai informasi awal. Sehingga nantinya dapat menggerakkan jiwa pengawasan pemilu bagi seluruh masyarakat sebagai pengawas partisipatif. Ketua Bawaslu Kota Jambi, Johan Wahyudi, berharap agar masyarakat tidak takut untuk melaporkan dugaan pelanggaran agar Pilkada 2024 berjalan lebih baik. Terutama pada saat pelaksanaan kampanye hingga proses pencoblosan dan penghitungan suara. Bawaslu juga akan menjamin kerahasiaan para pelapor. Secara regulasi, Bawaslu merupakan lembaga yang diamanatkan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pilkada. Namun, sebagai warga negara yang baik, peran seluruh elemen masyarakat seperti toko adat, mahasiswa, media masa, dan lainnya juga sangat dibutuhkan mengawal tahapan pesta demokrasi. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang Pilkada sangat penting, sehingga tidak mudah dieksploitasi oleh kelompok tertentu yang ingin mencederai proses pemilu. Kita berharap ikut berperan serta aktif mencegah segala pelanggaran atau kecurangan di Pilkada tahun 2024 ini. Kita juga berharap dengan adanya peran serta masyarakat ini melalui kegiatan partisipatif pengawasan ini, proses Pilkada ini lebih transparan dan terbuka. Seri Junia Putri, Jek TV melaporkan